Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita lanjutkan pembahasan logika bagian yang kedua yaitu dengan biimplikasi dan yang seterusnya sampai ke negasi Nah, di biimplikasi ini syaratnya adalah memenuhi ketentuan jika dan hanya jika, berarti disini jika ada syarat maka hasilnya juga harus sama dengan syarat tersebut, supaya memenuhi ketentuan ini Nah, jika dia sama B dan B B jika dan hanya jika B maka biimplikasinya adalah B kemudian B jika dan hanya jika S maka disini akan hasilnya S S jika dan hanya jika B hasilnya S S jika dan hanya jika S maka hasilnya B berarti disini berlaku nilai yang sama nilai yang sama akan menghasilkan nilai B Berikutnya, kalimat yang setara kalimat yang setara ini artinya kalimat yang mempunyai nilai kebenaran yang sama kita perpanjang, kita ekspansi tabel kebenarannya dengan menggunakan implikasi untuk B, 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 S, S untuk K, B, S, B, S kita buat ingkaran B ingkaran P adalah S, S, B, B ingkaran B itu S ingkaran B, S ingkaran S, B kemudian ingkaran Ki ingkaran Ki dari B, S, B, S adalah S, B, S, B berikutnya, untuk yang implikasi B, jika P maka Ki seperti yang kita bahas di video sebelumnya untuk implikasi jika B maka B hasilnya B jika B maka S hasilnya S jika S maka B hasilnya B dan jika S maka S nilai kebenarannya adalah B kalau dibalik dari Ki ke P dari Ki ke P B pada Ki jika B maka B nilainya B jika S maka B hasilnya B jika B maka S hasilnya S jika S maka S hasilnya B jika Anda merasa memerlukan pertanyaan atau memerlukan tanggapan ada hal yang Anda ragukan silakan ditanyakan di kolom komentar kemudian untuk nilai ingkarannya ingkaran P jika ingkaran P maka ingkaran Ki untuk ingkarannya jika S maka S maka hasilnya B jika S maka B hasilnya B jika S maka S jika B maka S maka hasilnya S jika B maka B hasilnya B jika nilai akhirnya adalah B maka nilainya akan B jika nilai akhirnya adalah S maka S tapi jika kedua-duanya sama maka nilainya B itu untuk implikasi dan sebaliknya dari ingkaran Ki ke ingkaran P SS hasilnya B BS hasilnya S SB hasilnya B BB hasilnya B nah dari tabel kebenaran ini mari kita bandingkan dua nilai ini jika P maka Ki ternyata hasilnya sama dengan ingkaran Ki maka ingkaran P nilai kebenarannya sama atau setara BSBB dan juga BSBB maka jika ada kalimat seperti ini ya yang ini juga jika Ki maka P juga sama juga setara dengan ingkaran P maka ingkaran Ki nilai kebenarannya adalah BBS dan ini juga BBSB maka jika ada pertanyaan seperti ini maksudnya jika ada pernyataan seperti ini jika Ahmad rajin belajar maka ia lulus ujian Ahmad rajin belajarnya kita jadikan P ia lulus ujiannya dijadikan Ki maka yang setara dengan hal ini jika P maka Ki yang ini jika P maka Ki maka kita pilih yang setara dengannya yaitu yang ingkaran Ki maka ingkaran P jadi ingkaran Ki maka ingkaran P ini yang setara dengan jika P maka Ki yang warna biru ya nah maka hasilnya untuk Ki ini dibuat ingkarannya ia tidak lulus ujian maka Ahmad tidak lulus ujian maka kemudian ini Ahmad rajin belajar ia tidak rajin belajar diubah sedikit sesuai dengan tata bahasa jika Ahmad tidak lulus ujian maka ia tidak rajin belajar ini yang setara dengan kalimat jika Ahmad rajin belajar maka ia lulus ujian nah baik kita lanjutkan berikutnya adalah ingkaran ingkaran terbagi menjadi beberapa bagian yang pertama ingkaran untuk kata semua untuk kata semua berarti ingkarannya adalah beberapa sebagian atau sementara yang berarti tidak semuanya contoh semua mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini pernyataan yang kedua ada mahasiswa angkatan 2016 tidak wisuda tahun ini maka kesimpulan yang bisa kita tarik dari dua pernyataan ini adalah kita ganti kata semuanya menjadi beberapa beberapa mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini kita tidak bukannya menidakkan bukan mengingkarkan tapi mengganti kata-kata semua menjadi beberapa atau kita juga bisa gunakan sebagian sebagian mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini atau menggunakan sementara sementara mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini berikutnya untuk ingkaran yang kedua yaitu tautologi disini proposisi diatur sedemikian rupa tapi nilai kebenarannya dihasilkan untuk semua variable jadi semuanya akan menghasilkan nilai true maka dia disebut sebagai tautologi nah untuk tautologi ini contohnya untuk ingkaran konjungsi kita membuatkan dan jika ini bentuk p dan q jika p b b s dan q b s b s kalau kita dan kan ini hasilnya p dan q b dan b hasilnya b b dan s hasilnya s s dan b hasilnya s jika ada s maka hasilnya s ini untuk konjungsi kalau kita ingkarankan ingkaran p dan q untuk ingkaran p dan q ini kita kalikan ingkarannya ke dalam kurung menjadi ingkaran p ini ingkaran p nya ingkaran dikalikan dan menjadi atau ini atau nya ditulis di kolom berikutnya kemudian ingkaran dikalikan q menjadi ingkaran q kita buat logika untuk ingkaran p ini nilai p ini ingkaran p berarti ingkaran dari p itu adalah s s b dan ingkaran dari q adalah s b s b kita ambil ini hasil ingkaran dari dan tadi menjadi atau kalau s atau s hasilnya s jika s atau b hasilnya b setiap ada b maka hasilnya b itu untuk logika atau jadi hasilnya s b b b nah hasil ini terbukti sama dengan ingkaran p hasil terbukti sama antara atau untuk ini dengan yang bagian yang awal ini berarti kalau kita sama dengankan s sama dengan s ya hasilnya b b sama dengan b disini hasilnya b semuanya sama maka disebut tautologi bagian hasilnya yang kita harapkan dari proses ini adalah yang bagian tengah yang sama dengan maka semuanya bernilai benar disebut sebagai tautologi atau true semuanya berikutnya ingkaran implikasi hasil implikasi jika p maka k adalah b s b b ini di pembahasan sebelumnya kemudian kalau kita ingkarankan hasil ini hasilnya menjadi s b s s kita letakkan pada kolom ingkaran dari p jika p maka k berikutnya diuji logika p dan ingkaran k untuk yang p b b s dan ingkaran k adalah s b s b kita pakai logika dan atau konjungsi setiap ada s maka hasilnya akan s maka yang hanya b berada di tengah ini hasilnya adalah s b s s maka hasil p dan ingkaran k sama dengan ingkaran dari jika p maka k ini sama berarti dia kalimat yang setara jika ada contoh seperti ini jika hari hujan maka saya memakai payung maka negasinya atau ingkarannya adalah ini hari hujan sebagai p saya memakai payung sebagai k maka jika hari hujan maka saya tidak memakai payung hari hujannya tetap saya tidak memakai payung sebagai ingkaran k jika diuji secara logika dia akan menghasilkan nilai kebenaran yang setara bagian berikutnya adalah modus dan silogisme saya akan lanjutkan pembahasan modus dan silogisme di video bagian berikutnya baik jika ada pertanyaan silahkan anda sampaikan di kolom komentar untuk video ini cukup sampai disini saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya